Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys balik lagi di channel momsan salam hangat buat semuanya buat yang baru nonton baru bergabung di channel aku baru ngeklik video aku jangan lupa subscribe dulu channel ini dan aktifin juga loncengnya untuk video kali ini aku mau nge-share kegiatan aku bikin kue ulang tahun buat baby san san nah ulang tahun baby san san itu sudah mau persiapannya sudah mendekati 100% guys tinggal kue sama dekornya aja di video sebelumnya kan aku udah ada bikin stiker kemudian pasang stiker juga nah sekarang aku mau nge-share kegiatan aku cara mendesain atau membuat kue ulang tahun dengan tema little bus tayo the little bus gitu nah jadi temanya adalah tayo the little bus gimana sih cara bikin atau step by step cara bikinnya tonton video ini sampai selesai ini dia kuenya kuenya brownies ya guys tapi ini tuh sedikit pendek jadi disini aku mau isi tengahnya menggunakan krim pertama kita potong dulu kuenya ya potong seluruh kuenya nah sorry aku udah nggak pakai kos tangan karena aku sudah cuci tangan ya guys disini dan maaf kalau pencahayaannya kurang karena ini aku bikinnya malam hari dan aku kebetulan tidak bawa ring light gitu jadi seadanya lampu aja kayak gini guys oke nah kita potong dulu ini potong menjadi dua bagian nanti karena tengahnya mau kita isi krim supaya kuenya ini rada tinggi nah kebetulan aku menggunakan loyang atau cetakannya itu yang besar jadi tidak terlalu penuh kuenya nah ini udah tinggal setengah setengahnya udah kita angkat dulu ya guys selanjutnya adalah disini kita tinggal masukkan krim krim putih aja ya sebenarnya kalian bisa mengisi dengan kayak selesoe beri atau kayak mau diisi coklat lagi silahkan nah tapi disini aku mau tambahkan krim ini setelah kita isi sama krim lalu kita ratakan krimnya ratakan ke seluruh kuenya ya jangan sampai rata jangan sampai nanti apa kalau kurang rata nanti kuenya akan jadi tinggi sebelah nah jadi ini harus diratakan sampai rata nah setelah rata kita tutup lagi kuenya nah ini sudah rata ya guys nah disini aku angkat kuenya dan kita tutup lagi seperti semula kita tutup dan kita rapihin next disini aku menggunakan warna biru karena temanya tayo the little bus jadi untuk dasarnya ini dasar dari kuenya ini kita menggunakan warna biru nah ini aku lagi bikin krim biru untuk dasar dari kuenya setelah tercampur untuk krim badunya ini kita masukkan ke plastik segitiga untuk diratakan ke kuenya oke langsung aja kita olesin ke kuenya kenapa aku menggunakan plastik segitiga untuk menaruh di kuenya karena dengan menggunakan plastik segitiga kayak gini itu nanti lebih mudah untuk diratakannya guys kalau kita langsung olesin ke kuenya itu biasanya sulit untuk meratakannya nah ini olesin semuanya ya pinggirannya juga kita olesin bukan cuma atasnya aja sampai pinggirannya semuanya sampai semuanya tertutupi atau terolesi sama krim setelah tertutupi kita ratakan krimnya nah ini kalian lakukan sampai benar-benar menutupi kuenya krimnya sampai tidak terlihat ya guys sampai sirkimnya rata menutupi seluruh kuenya dari pinggirnya atasnya semuanya sampai tertutupi oleh krim dan ini dia yang sudah jadinya kayak gini ini tidak terlalu rata karena aku lupa bawa rolling apa sih yang putar-putar itu guys yang buat kue nah selanjutnya aku mau bikin coklat leleh nah ini dari coklat batang ya aku pakai sekotong aja nggak terlalu banyak coklat batang ini kalian potong-potong dulu iris-iris dulu sampai kecil-kecil nanti kalian lelehkan si coklat ini ini dia coklat yang sudah aku lelehkan dan aku masukkan ke dalam plastik segitiga nah ini untuk pinggirannya supaya nanti aku kayak ditetes-teteskan sedikit-sedikit dan dia nanti kayak mengalir ke bawah menetes gitu mau menetes ke bawah gitu guys nah ini konsepnya kayak gini ya ini kucurkan sedikit demi sedikit kayak jadi nanti bentuknya itu kayak menetes ke bawah gitu caranya aku biasanya seperti ini oh iya buat kalian yang nanya gimana cara melelehkan coklat kak nah cara melelehkan coklat itu pertama kalian si coklat yang udah dipotong-potong masukin ke dalam panci kecil nah nanti kalian mendidihkan air dulu setelah air mendidih matiin baru taruh coklat di dalam panci itu itu di atas apa di atas panci yang mendidih guys tapi jangan sampai ke nempel ke airnya ya jadi nanti dia akan meleleh dari panasnya itu dari uap si air yang sudah mendidih gitu nanti dia akan meleleh dengan sendirinya setelah mendidih kalau misalnya kalian ingin lebih praktis masukin aja ke magicom kalian potong-potong terus masukin ke plastik segitiga taruh di magicom nah itu lebih praktis lagi cara melelehkan coklatnya ya oke nah ini aku kayak gini ya guys jadi bentuknya itu kayak coklat yang menetes tapi terlalu besar-besar nanti aku rapihkan lagi sampai seluruh pinggirannya itu dilapisi sama coklat meleleh oke disini aku rapihkan lagi coklatnya setelah ini kita bikin jalan jadi jalannya itu tanda plus gitu nah jalannya menggunakan coklat kayak gini guys untuk topernya si tayo nya itu kayak si tayo ya lagi di jalan gitu oke kita bikin jalan kayak tanda plus kayak gini ya kucurkan dulu nanti setelah ini kita ratakan menggunakan pisau oke kita ratakan coklatnya nah kalian bisa lihat disitu ada garis nah itu garis yang aku bikin jadi nanti sampai menutupi garis ini oke kalian kira-kira aja kira-kira sampai sama gitu kotak pinggirannya itu sampai sama ratakan sampai menutupi garis garisnya itu kayak gini guys ya tidak terlalu rapih selanjutnya disini aku mau membuat rumput nah dengan warna hijau jadi krimnya ini aku tetesin pewarna makanan warna hijau ini untuk rumputnya kita aduk dulu sampai si warna hijau ini menyatu lalu masukkan ke plastik segitiga nah disini aku mau bikin rumput kan guys nah menggunakan cetakan yang bentuknya itu bolong-bolong cetakannya itu sorry kayak yang ini dia cetakannya kayak gini ya bolong-bolong gitu nah ini dimasukin lagi ke plastik kita gunting dulu kita bolongin untuk keluar si cetakannya selanjutnya kita bikin rumput di kotakan yang yang biru ini kita bikin rumput di seluruh kotaknya ya guys cara bikin rumput itu kayak gini ditekan ditekan kemudian tarik ke atas tekan tarik ke atas nah nanti kebentuklah rumput-rumput kecil gitu tadaaa ini dia rumput-rumput kecilnya sudah jadi guys jadi bentuknya kayak gini nah selanjutnya kita kasih strip-strip putih di jalannya jadi kayak nanti mirip banget kayak jalan gitu guys kita bikin strip-strip putih dari krim ya ini dari krim nah kita bikin di tengahnya kayak gini strip-strip putih di jalan nanti jadinya menyerupai jalan gitu bikinnya rapih ya guys oke kayak gini ya kita bikinnya strip-strip putih setelah strip-strip putih disini aku menggunakan pohon plastik ya pohon plastik yang aku tambahkan di setiap sudutnya oke disini sudut ini oke jadinya tuh kayak gini guys nah ini rumput-rumput nah aku tambahkan bunga-bunga kecil dengan titik-titik nah ini mau aku masukin kulkas dulu nanti baru aku kasih topper step terakhirnya adalah memasang topper ini dia topper si tayo toppernya juga aku bikin sendiri ya guys jadi kayak gini ini dia toppernya kita penuhin kuenya sama topper-topper tayo the little bus ini dia terlalu panjang ternyata guys nah kita pasang toppernya dulu jangkung keing jangkung keing jangkung keing jangkung keing tayo keing jangkung keing nah guys jadinya tuh kayak gini kalau udah dikasih topper tuh ini detailnya ya ini ada pohon tayo nah itu dia guys step by step cara bikin kue ulang tahun dengan tema tayo the little bus cuman konsepnya itu cuman kayak rumput kemudian jalan dan terakhir dikasih topper kayak gitu topper tayo yang udah nonton thank you for watching jangan lupa like komen dan subscribe juga channel ini mudah-mudahan video kali ini menginspirasi kalian informasi kali ini bermanfaat juga buat kalian thank you for watching see you to the next video bye-bye bye-bye